Seleksi calon legislatif Partai Perindo terus dilakukan di berbagai daerah. Seleksi ketat terhadap bakal calon legislatif atau bacalek harus dijalani agar partai mampu memenuhi target 2 digit di pemilu 2019. Hal ini ditarakan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik saat memberikan pembekalan pada ratusan bacalek se-daerah isi mewa Yogyakarta. Dalam pembekalannya Rofik menekankan agar para bacalek menerapkan politik santun, geopolitik, sebejakan parpol, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan dan seleksi yang sangat ketat bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat yang amanah dan berpihak pada rakyat kecil sesuai dengan visi misi partai untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Ini baru bakal, bakal calon legislatif, jadi dengan beragam pelatihan-pelatihan yang akan diadakan nanti mereka akan secara otomatis terseleksi dengan sendirinya. Dan kita akan menilai perkembangan para bakal calon legislatif ini sehingga pada saat partai memutuskan siapa yang berada di masing-masing dapel itu akan menjadi sangat terukur dan target partai akan tercapai. Pembekalan dan pesan calon legislatif ini juga disampaikan oleh jumlah tokoh yang ahli di bidangnya yang bertujuan agar para bacalek memiliki wawasan yang luas. Yang hadir di sini 102 dari DPRD Provinsi dan DPRD Keupatan Kota. Persyaratan yang cukup ketat untuk menjadi wakil rakyat dari partai Perindo tidak menurutkan niat masyarakat untuk mendaftar dan berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tim Liputan Ayus melaporkan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Tim Liputan Ayus melaporkan.